Oke halo guys balik lagi guys ya bersama gua di channel gua GM gamernya coy Oke guys di video kali ini gue bakal kasih kalian penyebab Free Fire maintenance hari ini guys jadi sekarang tuh Free Fire lagi maintenance dan kalian nggak bisa main dulu ya kan nah ini maintenance nya itu dari jam 11 yang tadi guys ya jadi di video kali ini gue bakal membahas penyebab Free Fire maintenance dan juga apa aja yang ada setelah maintenance gitu guys ya Apakah ada item baru ataupun map baru gitu ya kan jadi kalau turun aja video ini sampai habis coy tapi guys hubungi telah ke videonya nih bengkel subscribe subscribe channel gua like video sebabnya agar gua makin semangat buat konten kedepannya nih coy oke guys langsung aja kita lanjut ke penyebab yang pertama nih guys ya oke pertama disini tuh nanti bakal ada pergantian season class square guys nah disini nantinya kalian bakalan dapet reward guys ya atau dapat hadiah guys kalau kalian sudah nyampe rank goal ya kan kalian bisa dapetin skin empor yang goal ini guys ya dan nanti juga bakalan ada penurunan rank last square guys ya oke guys kita lanjut ke penyebab yang kedua nih guys oke penyebab Free Fire maintenance nya kedua adalah disini nanti bakalan ada nerf karakter guys ya nerf dan juga buff karakter guys nah disini diantara karakter ini ada karakter yang di buff dan juga ada karakter yang di nerf guys ya oke guys kita lanjut ke update-an yang ketiga nih guys oke guys di update-an yang ketiga disini nanti bakalan ada senjata terbaru guys yaitu adalah M24 ya kan ini tersedia di battle royale dan juga di class square guys ya kemungkinan senjata ini itu mirip dengan akob guys ya ataupun dioptimalkan worldpacker ya kan kemungkinan aja sih guys ya oke guys kita lanjut ke update-an yang keempat nih guys oke guys di penyebab yang keempat disini bakalan ada optimisasi sistem pin guys ya jadi kalian kan bisa nge-pin gitu guys ya bisa nge-pin lokasi kalian ataupun bisa nge-pin item load ya kan nantinya bakalan dioptimisasi guys ya ataupun dioptimalkan guys oke guys kita lanjut ke penyebab yang yang kelima nih guys ya oke guys untuk penyebab maintenance yang kelima itu nanti bakalan ada upgrade sistem pen senjataan guys atau nantinya senjata-senjata kali itu bakalan di-upgrade udah sih ya untuk sistemnya gak misalnya nih kalian misalnya mau pakai rendam juga kan nanti itu bakalan diginiin guys dioptimalin ya kan aku di-upgrade biasanya tapi ini yang dioptimalin tuh hanya pertarungan jalan-jalan deket bisa misalnya kalau kalau pakai shotgun nih shotgun kalian bakalan lebih hopi guys ya kemungkinan sih kayak gitu ya kan oke guys kita lanjut ke penyebab yang ke-6 guys oke guys untuk update yang ke-6 nantinya bakalan ada mode bomb squad guys ya bakalan ada di freefire lagi cuy oke kita lanjut ke penyebab yang ke-7 guys oke guys untuk penyebab yang ke-7 nih bakalan ada mode rempeg guys ya atau mungkin kalau bakalan ada elite bus rempeg juga nih guys ya karena seperti yang sebelum-sebelumnya ya kan oke guys kita lanjut ke penyebab maintenance yang ke-8 guys ini yang terakhir ya kan untuk penyebab ke-8 nantinya bakalan ada gameplay craveline terbaru guys ya sembahkan ada mode gameplay yang paling baru di craveline cuy oke guys mungkin itu dia penyebab di fire maintenance hari ini guys ya untuk lebih lengkapnya kalau bisa baca di patch snort ini guys ya yang ada di pojok kiri itu guys karena itu lebih lengkap ya kalau bisa baca-baca disitu guys ya disitu ada karakter apa aja yang di nerf dan juga karakter apa aja yang dibuff dan juga lengkapnya tentang mode-mode baru guys ya yang akan hadir di freefire cuy oke guys mungkin sekian dulu video dari gua jika senyata gue mau kepada kalian semua nih coy jangan lupa di like comment share dan subscribe dan jangan lupa juga nyalakan sertifikasinya agar kalian ilan video video YouTube baru dan menarik dari gua guys ya terbiasa tentang freefire cuy oke guys you to the next video salam boya